Hai semua, ketemu lagi dengan aku Nah, masih edisi lebaran ya Banyak daging di rumah Mesti kalian bikin rendang, bikin opor, bikin sate, bikin perdagingan lah ya Nah, kurang lengkap kalau kalian gak bikin menu yang satu ini acar yang enak banget Yuk langsung saja kita lihat bahannya apa aja Disini aku pakai timun dengan wortel sudah kita bersihin ya Kalau timunnya gak usah dikupas, dicuci aja Terus kalau untuk wortelnya, ini aku sudah kupas ya Tapi kalau kalian pengen timunnya dikupas juga boleh Nah, ini kita potong dadu-dadu ya, seperti ini Seselera aja, wuhh, warnanya menarik banget ya Kalau makan rendang terus atau makan daging sapi kecap ya kan Terus ada acarnya itu enak banget ya kan Terus kita lihat bahan-bahan lainnya, tinggal kalian catat aja ya Nah, ini bahan-bahan yang akan kita pakai nanti Sederhana tapi nikmat banget ya Ini ada bawang merah Untuk banyaknya cabai, sesukan selera aja ya Oke, kita siapkan bahannya Nanti tinggal kita campurin aja ya Oke, langsung saja yuk Kita masukkan bahan pertama ada gula Oke, kemudian garam Air cuka Oke Kemudian air Ini kita aduk Supaya merata bumbunya ya Oke Ini hingga gulanya larut ya Gula dan garamnya larut Untuk banyaknya gulanya Dengan garamnya sesukan selera aja ya Seberapa kalian pengen rasa yang kalian suka ya Nah, ini sudah larut Lalu saja kita masukkan bahan-bahan lain Nah, kita masukkan timun dengan wortelnya ya Oke Kita masukkan Oke Wow, menarik banget ya Kemudian masukkan cincang bawang merah Irisan bawang merah ya Kemudian cabai Ini cabainya boleh dipotong-potong ya Boleh enggak Aku enggak potong-potong ya Karena ada anak kecil Dia suka banget acar Tapi enggak suka pedas gitu Jadi nanti kalau yang orang tua-tua Seperti aku Baru ngambilin yang ada cabainya gitu kan Mereka Enggak kepedesan Karena kita enggak hancurin Atau enggak potong-potong cabainya ya Nah, ini sudah selesai Aku lebih suka Kalau disimpan di dalam kulkas dulu Baru disajikan gitu Ini juga sehat tentunya ya Gimana? Mudah banget bukan? Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya Mohon maaf Layar dan batin Oke, thank you for watching Sampai ketemu di video aku selanjutnya Jangan lupa di like Di komen Dan jangan lupa di follow Oke, terima kasih Bye